Intro Hari ini insyaallah sama-sama kita untuk mempelajari sosok yang sangat luar biasa Yang sangat banyak pujian baik itu dari Rasulullah SAW ataupun dari para sahabat Sampai pujiannya itu sangat-sangat luar biasa sekali Kalau dicek dan dilihat beberapa pujian yang didapatkan oleh beliau Masya Allah Indah dan banyak sekali pujian-pujian yang didapatkan oleh seseorang yang akan kita bahas Yakni adalah Umar Ibn Khattab Sampai Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kata-kata yang indah sekali Kalau seandainya harus ada Nabi setelah aku pastilah Nabi itu adalah siapa? Umar Walakinnala Nabi Ya'badi Tapi tidak ada Nabi setelah aku Bisa dibayangkan Kalaulah ada seseorang yang harus jadi Nabi setelah aku Pasti Umar Nabi itu Tapi tidak ada Nabi setelah aku Ini adalah merupakan pujian yang Rasulullah SAW sampaikan Sampai dalam hadis Rasulullah SAW Manzilah keutamaan Umar Keutamaan Abu Bakar dan Umar itu seperti keutamanya langit dan bumi Masya Allah Bisa digambarkan bagaimana pentingnya langit untuk bumi dan bagaimana pentingnya bumi untuk kita Ini adalah pujian Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar Bahkan Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan pujian kepada Abu Bakar dan Umar Keindahan Abu Bakar dan Umar Kepentingan Keagungan Abu Bakar dan Umar Kalau di manusia bagaikan pandangan dan telinga Ataupun tatapan dan telinga Pendengaran dan penglihatan Penting dua-duanya Jadi berapa banyak yang namanya pujian kepada Abu Bakar dan pujian kepada Umar Sehingga sampai hari ini pun kita nampak dan kita lihat kuburan Abu Bakar dan Umar itu berada di tempat yang sama Yang ini adalah di kamarnya Rasulullah SAW Dalam waktu yang sangat singkat ini Dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki Dengan keterbatasan bahasa yang dapat kami susun Namun insya Allah kita sama-sama untuk mengetahui dalam waktu yang sangat singkat ini Umar Ibn Khattab Kalau mau dipanjakan yang panjang tentang Umar Ibn Khattab ini Iya Bahkan pernah belajar tentang Umar Ibn Khattab kira-kira sampai empat pertemuan Dari awalnya sampai akhirnya Namun ini kita lihat karena kita akan mempelajari sampai sepuluh sahabat Jadi satu pertemuan insya Allah satu sahabat Satu pertemuan satu sahabat Yang penting kita mengetahui seperti apa sosok sahabat itu Yang pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu adalah siapa Yang pernah kita pelajari adalah Subhanallah sosok yang namanya Abu Bakar As-Siddiq Hari ini kita mengetahui Umar Ibn Khattab Kapan beliau ini dilahirkan Untuk singkat Umar Ibn Khattab ini Dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah SAW dilahirkan Berarti perbedaannya Jadi Umar Ibn Khattab dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan Berarti 13 tahun setelah tahun gajah Hidupnya Umar Ibn Khattab Masya Allah Cerdas iya Berani iya Kuat iya Pintar iya Dan Puntan ada hal lagi yang lebih menonjol kepada Umar Ibn Khattab Keberaniannya sangat terkenal di masa sebelum menjadi Islam Sangat terkenal di masa Puntan bahasanya Di masa jahiliyah Jadi kalau disana ada namanya Pasar Ukat Itu adalah paling kuat Umar Umar ini tidak bisa melihat orang yang diperkirakan katanya kuat Kecuali tantangnya Benar kamu ahli gulat? Coba Benar kamu jago? Coba Kalau ada dalam satu negara, satu tempat Misalnya di semenanjung Arab Terkenal kekuatannya Kuli surat Untuk datang Kemana Pasar Ukat Janjian Tidak ada orang yang mengalahkan Umar Ibn Khattab Kenapa? Kuat Karena apa? Memiliki badan yang cukup tinggi Lalu gempal Apa namanya? Kalau bahasanya apa? Seterak begitu ya Artinya apa? Badannya kuat Kokoh Lalu apa lagi? Tinggi Masya Allah Itulah Umar Ibn Khattab Masya Allah Jadi kalau dikatakan Kalau dia bicara Suaranya lantang Dan orang pasti mendengarkannya Kalau dia berjalan Pasti cepat jalannya Kenapa? Karena langkahnya paling panjang Kalau dia memukul Akan terasa sakitnya lama Inilah daripada Wasop Umar Ibn Khattab Saya akan persingkat dengan kata-kata ini Lalu Umar Ibn Khattab Masya Allah Umar ini adalah orang yang dalam kehidupannya ingin simple aja Tidak ada Umar dalam fikirannya abu-abu Boleh-boleh? Enggak boleh-boleh? Hak-hak batil-batil Itulah Umar Ibn Khattab Enggak ada kata-kata dengan mengatakan Kalau bahasa saya Mungkin kalau berbicara Aduh enak ya Kalau dibilang haram Coba bicaranya biar enak Bagaimana Kadang-kadang begitu Makanya dengan mengatakan Kalau bahasanya Kalau misalnya kita mau naik ke masjid ini Kan ada tangga Trek-trek kenapa? Ya lebih enak naik tangga Trek-trek-trek Sampailah ke depan Ya Punten Ini istilahnya Kenapa dibuat tangga Agar nyaman sampai ke atas Bahasa pun terkadang bisa diatur Agar nyampe kepada tujuan Bahasanya diatur Trek-trek-trek Sampailah kepada yang diinginkannya Tapi Umar Ibn Khattab Tidak seperti itu Haram-haram Halal-halal Boleh-boleh Itulah Umar Ibn Khattab Kenapa? Karena tumbuh daripada keberanian yang ada Maka Umar Ibn Khattab Punten Di masa itu Yang paling memusuhi Daripada umat Islam Itu yang sangat terkenal Banyak Tapi yang sangat terkenal Di antaranya adalah Amrud bin Hisham Atau terkenal dengan Abu Jahal Dan Abu Jahal dan Umar Ibn Khattab Memusuhinya itu Kepada syariat Islam Itu 11-12 Kalau dengar Abu Jahal Sekarang sedang Punten Sedang mengazab Ataupun Sedang menyiksa Seorang budak yang Islam Umar mau kalah Cari budak yang Islam Hajar juga sama Umar Ibn Khattab Jadi istilahnya dengan mengatakan Berlomba-lomba Untuk menyiksa Orang-orang yang beragama Islam Masya Allah Subhanallah Awal mulanya demikian Tapi apa yang terjadi Usuhikum wa'iyaya nafsimi taqwallah Pokoknya Kalau ayah anda bunda ikhwah Untanya masuk Islam Untanya masuk Islam Kalau untanya masuk Islam Baru Umar masuk Islam Saking mustahilnya Sekarang pertanyaannya Apakah ada-ada Unta yang mengatakan Dua kalimat syahadat? Tidak ada Saking mustahilnya Umar ini masuk Islam Saking mustahilnya Umar ini akan mendampingi Rasulullah SAW Tapi apa yang terjadi Kalau sudah Allah katakan Rufi'atil aklam Atau Rufi'atil aklam Wajabati suhub Ini sudah tidak bisa digenggu-gugat Semuanya memang takdir Allah SWT Namun kita harus lihat Seperti apa awal mulanya Usuhikum wa'iyaya nafsimi taqwallah Pegang baik-baik Satu waktu Ini kapan Umar mulai ternyuh hatinya? Kapan Umar mulai ternyuh hatinya? Sebenarnya ada beberapa ulama Yang menyatakan hal ini Namun singkat untuk digambarkan Iya Pada waktu itu Hijrah yang pertama kali ke Habasya Itu adalah siapa yang mau Iya Unten Kalau saya agak cepat menyampaikannya Karena target kita untuk selesai Beberapa poin yang disampaikan Tentang Umar ibn Khattab Iya Mudah-mudahan Semuanya teman-teman disini Ayah dan Bunda bisa lebih konsentrasi Konsentrasi lagi untuk mendengarkannya Usuhikum wa'iyaya nafsimi taqwallah Umar ibn Khattab Masya Allah Sudah ada Pembolehan hijrah ke Habasya Sampai Rasulullah SAW Hijrah ke Habasya ini Awal-awal hijrah Rasulullah mengatakan Siapa yang mau hijrah Silahkan ke Habasya Karena disitu ada Raja Adil yang tidak pernah Mendolimi siapapun Walaupun beragama nasrani Tapi Raja Habasya ini adalah Raja yang adil Raja Najasyi Lihat dalam sirah Nabawiyah Saya hanya sampaikan Dari perkataan Umarnya ini Maka saat itu Orang mau berangkat hijrah Itu sembunyi-sembunyi Jangan sampai ada yang tahu Sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi Mau ke Habasya Ada suami istri Yang mana suami istri ini Punten Berjanji dengan mengatakan begini Suami istri ini Mungkin Kalimatnya Bunda Mungkin bahasanya Nanti kita Ketemunya Jangan bareng-bareng keluar Dari Mekah Kalau bareng-bareng ketua Keluar dari Mekah Itu mencurigakan Tapi Saya duluan Saya tunggu di bukit sana Nanti kalau malam hari Kamu berangkat sendiri Datang ke sana Dan gak bakalan ada yang curiga Kalau perempuan keluar Malam-malam Paling apa Dengan mengatakan Gak mungkin jauh Kalau perempuan malam Pasti di Mekah saja Jadi gak bakalan curiga Saya duluan Nanti malam kamu nyusul Siap Perempuan ini berangkat Yang kita tidak tahu Namanya siapa Namun Sohabiyah Yang langsung Babil Khattab Mengatakannya demikian Pernah berjumpa dengan Umar Nah pada waktu itu Laki-lakinya sudah nunggu Dalam satu bukit Lalu yang namanya Perempuan ini Sedang berjalan Untuk berjumpa dengan suaminya Agar berangkat hijrah kemana Ke Habasyah Tiba-tiba Umar bin Khattab Sedang berlalu Umar bin Khattab Melihat saat itu Dalam keadaan kafir Melihat perempuan Yang sedang Ngendap-ngendap Dia curiga Dengan mengatakan Waihik Atau Waihak Dengan mengatakan Celaka kamu Kenapa mengendap-ngendap Apa yang terjadi Kepadamu Mau kemana Justru gak Mau ketahuan Ini ketahuan Yang meregokinnya Umar pula Dia dengan Aduh ini Umar Iya langsung Kata Umar Mengatakan Mau kemana Biasanya kalau takut Sudah terlalu takut Jadi nekat Maka tumbuhnya nekat Perempuan ini mengatakan Kalimatnya Saya Mau hijrah Kemana Habasyah Kenapa kamu hijrah Tidak sayangkah Dengan kampung halaman Yang ada di sini Perempuan itu Tegas menjawab Dengan kata-katanya Dengan mengatakan Bagaimana aku betah Tinggal di tempat ini Aku tidak betah Di Mekah ini Karena orang yang Sepertimu Yang selalu menyiksa kami Lalu Umar terdiam Lalu kata Umar Mengatakan Pergi kamu Lalu cepatlah Perempuan itu berangkat Dan ditunggu oleh suaminya Begitu jumpa dengan suaminya Perempuan itu ditanya Oleh suaminya Aman? Perempuan itu menjawab Aman Cuma jumpa dengan satu orang Siapa? Umar Umar? Tidak diapapakan sama Umar? Tidak Itu sudah mulai Umar bin Khotob Dengan mengatakan Rasa Rasa ibanya Rasa sayangnya Ada Cuma berpikir dengan mengatakan Kasian juga ya Kalau seorang wanita Berangkat Segala macam ini Baru satu Akhirnya Hasil pemilikiran malam itu Umar bin Khotob menyimpulkan Kalau tidak Kalau dibiarkan Yang namanya Muhammad Dengan agamanya Pasti banyak orang yang Pergi dari Mekah Meninggalkan keluarganya Meninggalkan sahabatnya Meninggalkan rumahnya Berarti masalahnya ada di mana? Di Muhammad Rasulullah Langsung malam hari itu Punya keputusan Apa keputusannya? Besok pagi Mau bunuh Muhammad Itulah Umar Itulah Umar Iya Jadi itulah Umar yang ada dalam fikirannya Jadi Umar bin Khotob Langsung berpikir dengan mengatakan Ini gara-gara Muhammad Berarti Satu-satunya jalan Untuk menyelesaikan masalah ini Caranya menghentikan langkahnya Muhammad Tidak ada yang bisa menghentikannya Iya Kenapa? Harus beradu dengan Abu Talib Harus beradu dengan paman-pamannya Rasulullah SAW Lalu dengan mengatakan Umar bin Khotob tanpa ragu Mengatakan Karena keberaniannya Apa yang harus saya takuti? Saya harus bunuh Muhammad Lihat Ini kita lihat Untuk memberi judul Islamnya Umar Bawa pedang Dan pedang pun Saking sudah Tidak sabarnya Pedang itu sudah Tidak berada dalam serungnya Tapi pedang ini Sudah keluar dari serungnya Kalau sudah Umar Keluarkan pedang dari serungnya Berarti Ada sesuatu yang akan dibereskan Wah Tau? Umar berjalan dengan cepatnya Semua dengan mengatakan Umar Mau kemana Umar? Mau kemana Umar? Mau kemana Umar? Umar sedang berjalan dengan cepat Ketemu dengan seorang sahabat Namanya adalah Nu'im bin Abdullah Nu'im bin Abdullah ini Adalah seorang muslim Tapi Melihat Umar sedang berjalan Bertanya Nu'im menyembunyikan keislamannya Ya Umar Mau kemana? Jawab Ketempat Muhammad Apa yang kau inginkan? Aku ingin membunuhnya Kenapa? Dia sumber masalah yang ada di tempat ini Dia sumber masalah yang ada di tempat ini Di Mekah ini Saya akan membunuhnya La hawla wa la quwwata illa billah Nu'im Untan Nu'im mengatakan kata-katanya Atut fi'u naro fi dari khairiki wa daruka Dikatakan Apakah engkau ini Akan mematikan api Di rumah tetangga Sementara Rumahmu berada dalam kebakaran? Subhanallah Dikatakan Apakah engkau akan memadamkan api Di tetanggamu Sementara rumahmu kebakaran? Umar bin Khattab mengatakan Memangnya kenapa? Urusi dulu adikmu Sama adik iparmu Dia sudah menjadi pengikut Muhammad Umar bin Khattab yang pedangnya Sudah terhunus menuju ke Rasulullah Balik arah Kemana sekarang? Balik arah menuju yang namanya rumah adiknya Subhanallah Siapa adiknya? Sangat terkenal Semua tahu Adiknya ini adalah Fatimah Binti Khattab Lalu siapa suaminya? Sa'id bin Zaid Subhanallah Jalan Sekarang kita tanya Kenapa Nu'im membocorkan Rahasia Islamnya adiknya Umar? Karena gak ada lagi jalan Untuk menyelamatkan Rasulullah Kalau membiarkan Rasulullah belum siap Maka biar dulu belok ke sana Agar Nu'im Ibn Abdullah ini bisa datang ke Rasulullah Untuk mempersiapkan apa yang terjadi Benar begitu Umar belok Lali Nu'im ini Ketuk pintunya Assalamualaikum ya Rasulullah Wa'alaikumussalam Ada apa? Umar ya Rasulullah Umar Ada apa dengan Umar? Dia sudah siap dengan pedangnya ya Rasulullah Dia datang Terus kemana Umar? Umar sekarang saya arahkan kepada rumah adiknya Fatimah Dan di sana Pasti akan ada sesuatu yang terjadi Subhanallah Ini kejadian bagaimana pada waktu itu? Rasulullah kaget Kenapa? Sudah didatangi Akan didatangi Oleh Umar Lalu sekarang Umar datang kepada siapa? Kepada adiknya langsung Hal ini yang sangat menakjubkan dan luar biasa Inilah dia Apa-apa yang terjadi Jika Allah telah menentukan sesuatu semua Di luar batas kemampuan fikiran kita Karena yang namanya Hidayah datang dari Allah Simak baik-baik Setelah itu Hamzah dengan mengatakan Da'huli ya Rasulullah Izinkan aku untuk menghadapi Umar ya Rasulullah Siapa yang tidak mengenal Hamzah? Hamzah ini masuk Islam terlebih dahulu Sebelum Umar ibn Khattab Hamzah masuk Islam Iya Hamzah masuk Islam terlebih dahulu Kisah yang sangat luar biasa tentang Hamzah Ketika mendengar Umar akan datang Kata Hamzah Da'huli ya Rasulullah Tinggalkan aku bersamanya ya Rasulullah Suruh dia datang In arada khairan fa'autih Kalau dia datang kepada kita Ingin membawa kebaikan Kita kasih kebaikan Wain arada syaran Apabila dia menginginkan keburukan Kita kasih keburukan Jangan takut ya Rasulullah Ada aku Masya Allah Siapa yang tidak mengenal Hamzah? Kekuatannya Sama Hanya bedanya Kalau Hamzah ini adalah sering dikatakan Asadu Sohra Artinya ada singa padang pasir Kenapa? Karena jago dalam berburu Jago naik kuda Hebat dengan main pedangnya Keberaniannya 11-12 dengan Umar Tapi kalau Hamzah Lebih suka berada di padang pasir Kalau Umar Lebih suka untuk berkelahi dengan manusia Itulah kira-kira Tapi Kalau melihat Hamzah Sama Apa? Takutnya seperti melihat Umar Garangnya sama Gak huli ya Rasulullah Kata Rasulullah Sabar Usber Iya Wahai Hamzah Sebentar kita tunggu Apa yang terjadi saat ini? Duduklah Rasulullah bersama Hamzah Dan beberapa sahabat Simpan sekarang Rasulullah sedang menunggu Kedatangan Umar Kita balik ke Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab Ternyata didapatinya di rumah Adiknya Fatimah Disitu sedang ada apa? Sedang ada majlis kecil Siapa? Ada Fatimah Adiknya Umar Ada Sa'id bin Zaid Itu adalah Puntan Adik iparnya Umar Dan disitu ada Khabbab Radiyallahu'an Sahabat Rasul Yang sedang membacakan ayat Yang baru turun Dan baru disampaikan Bertiga sedang membaca ayat Sedang asik membaca ayat Bertiga Tiba-tiba ada suara kakinya Tok 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 Itulah jalannya Umar Terdengar suaranya gagah Terdengar suaranya nyata Terdengar suaranya nyari Langsung yang namanya Fatimah Langsung berhubungan Umar Innahullah sa'utu Umar Itu suaranya Umar Itu suaranya Umar Kaget semuanya ketika dikatakan Ini suaranya Umar Benar Dengan suara Ataupun pukulan tangan ke pintu Tok Tok Dipukul Subhanallah Puntan Mungkin diantara ayah dan bunda Yang pernah Tinggal di Memelakah Ataupun di Arab Begitu ya Insyaallah Gak pernah ada Ngetuk pintu gini Assalamualaikum Kita mah pelan ya Kalau disana Sudah mah pintunya dari besi Tok Tok Begitu Begitu ada apa Kita mah kadang-kadang kayak marah Padahal bukan begitu Iya Dan ini Umar Dengan tegasnya dan kerasnya Tok Tok Apa yang terjadi Langsung yang namanya Mus'haf Bacaan tadi ini Dimasukkan Oleh siapa Oleh Fatimah ke dalam bajunya Disimpan Di dalam bajunya Subhanallah Setelah itu bukan hanya Sekedar disimpan Di dalam bajunya Tapi apa Khabab Karena rasa takut Yang menyelimuti dirinya Kemana harus sembunyi Kemana harus sembunyi Ada hordeng Langsung dibalik hordeng Intinya Di balik Hordeng itu Sembunyilah disitu Agar tidak ketahuan Apa yang terjadi Ini Umar yang datang Lalu yang membuka pintu Ada Sa'id bin Zaid Begitu Sa'id bin Zaid Membuka pintunya Wajah Umar dalam keadaan marah Pedang Sudah berari tangannya Lalu dia baca Mengatakan Subhanallah Apa yang kalian baca Apa yang kalian baca Dijawab oleh Kata-kata yang indah Sa'id bin Zaid Lashay Nggak ada Nggak ada Lashay Dengan kata-kata Lashay Gerakan daripada Umar Ibn Khattab Karena memang sangat luar biasa Indah dan kuat Dan kokoh Dalam kejapan mata saja Sekejap mata saja Apa yang terjadi Sa'id bin Zaid Sudah jatuh Dan bukan hanya sekedar jatuh Lututnya Umar ini Sudah ada di dagunya Sa'id bin Zaid Gebrak Sudah begitu Sambil bertanya Mada'akaratum Apa yang kamu baca Melihat suaminya Diseperti itu kan Kira-kira Fatimah Bagaimana perasaannya Fatimah mengatakan Kalimatnya Ucapannya Apa kata Fatimah Yabnal Khattab Wahai putranya Khattab Apa yang kau lakukan Terhadap suamiku Apakah engkau akan melakukan Kepada kami Karena kami mengikuti Muhammad Itu kata-katanya Jadi naik dan berani Apakah kamu melakukan hal ini Karena aku mengikuti Muhammad Tanpa ragu Udah nama Muhammad itu Yang paling dibenci oleh Umar bin Khattab Langsung tangannya melayang Langsung memukul kepada Fatimah Putranya Khattab Atau adiknya Umar Dengan satu pukulan Darah mengalir dari hidung Darah mengalir dari bibir Lalu Merunduklah Fatimah Lalu Fatimah mengatakan Kata-katanya Apakah kamu memukul saya Karena saya mengikuti Agama Muhammad Diulangi lagi Begitu Lalu merunduk Umar bin Khattab Melihat adiknya Berlinang atau darah keluar Dari hidung Dari bibir Lalu Umar bin Khattab terdiam Terdiam Lalu Umar mengatakan Berikan kepada aku Apa yang kau baca Berikan kepada aku Apa yang kau baca Serahkan kepada aku Apa yang kau baca Yang kata-kata terindah Yang disampaikan oleh siapa Oleh Fatimah Dengan tegas mengatakan Demi Allah Aku tidak akan Pemerah Pernah memberikan Ini kepadamu Kenapa Wahai adikku Karena kamu itu najis Dan Quran itu suci Tidak boleh disentuh Kecuali orang-orang yang Mutoh Harun Yang bersih Subhanallah Lalu kata Umar mengatakan Aku ingin membacanya Bersihkan dulu Bagaimana caranya Mandi Subhanallah Mandi Umar bin Khattab ini Langsung beliau mandi Setelah mandi Selesai kenapa Penasaran apa sih yang dibaca Setelah itu langsung dibawanya Datang Bahkan rambutnya masih basah Janggutnya masih basah Bajuknya masih basah Karena langsung digunakan lagi Hat Berikan Dibuka Serahkan Silahkan Dibuka Umar bin Khattab Membaca surat Yang ada Salah satu dalam Al-Quran Surat apa? Tauha Dibuka surat Tauha ini Begitu dibaca Tauha Ma'an zalna alayka Al-Quran Lita shqa Illa tazkiratan lima yakhsha Tanzilan Mimman Khalaqal arda Wassamawati Al-Ula Ar-Rahman Ar-Rahmanu Ala al-Arsus Tawa Lahu ma Fi Samawati Wa ma Fi Ardi Wa ma Bainahuma Wa ma Tahta Tara Wa Intajhar Bil Qawli Fa Innahu Ya'lamu Sir Wa Akhda Allahu La Ilaha Illa Hualah Asma Al-Husna Ini Puntan Ketika membaca Tauha Ma'an zalna alayka Al-Quran Lita shqa Tauha Ma'an zalna alayka Al-Quran Lita shqa Aku menurunkan Quran ini Bukan membuat Kamu agar Kalian menjadi Susah Ma'an zalna alayka Al-Quran Lita shqa Illa tazkiratan lima yakhsha Subhanallah Ini adalah sebagai Peringatan Bagi orang-orang yang Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Illa tazkiratan lima yakhsha Tangzilam min azizur rahim Masya Allah Puntan Ini adalah surat Turun dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'an zalna alayka Al-Quran Lita shqa Illa tazkiratan lima yakhsha Puntan Ketika membaca Umar bin Khattab Hanya Ekspresinya Baca Matanya melotot Setelah itu apa? Memegangnya Setelah itu apa? Mengecupnya Kadang disimpan disini Dibaca lagi Perayat Perayat dibaca Sampai tibalah satu kalimat Sampai tetesan air mata keluar Dipegang Dipeluknya Dikecupnya Disimpannya Dikecup Dipegang di dadanya Dikecupnya Dikini Hanya ekspresi gitu Mata memandang Dipeluknya Lalu apa? Dikecupnya Dibaca lagi Dipeluknya Disimpan di kepalanya Dibaca lagi Itulah yang ada Sampai tiba dalam satu ayat Kata-katanya Innani Anallah Masya Allah Innani Anallah Sesungguhnya Aku adalah Allah La ilaha illa Ana fa'budni Ya Rabb La ilaha illa Ana fa'budni Tiada Tuhan Kecuali aku Dan sembahlah aku La ilaha illa Ana fa'budni Wa akini Solata li zikri Dan dirikanlah Solat untuk mengingat Subhanallah Sesungguhnya Kiamat itu Pasti akan datang Hampir aku Sembunyikan semuanya Maksudnya apa? Tidak disembunyikan semuanya Kiamat itu Allah kasih tanda-tanda yang ada Akadu ukhfiha Kiamat ini Nyata adanya Hampir tidak aku Kasih tahu Tentang kiamat itu Kapan terjadi Kelap Namun Tidak semua aku Sembunyikan tentang Masalah kiamat Aku kasih tanda-tandanya Akadu ukhfiha Dari situ Sudah berlinang air matanya Umar bin Khattab mengatakan Hanya kata-kata Terucap kalimatnya Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Umar Cerdas Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Kata siapa? Kata Umar bin Khattab Ini bukan perkataan manusia Lalu apa yang diucapkan Mengatakan Kata-kata kedua Dulluni Ila Muhammad Tunjukkan kepada aku Dimana Muhammad berada Subhanallah Dengan Quran Sekeras batu Hati yang ada Luluh dengan membaca Quran Ketika memahami Maknanya Ayah Ayah anda bunda Punten Sekeras apapun hati kita Sekeras apapun fikiran kita Jawabannya Punten Baca Quran Baca Quran setiap waktu Baca Quran setiap saat Kenapa? Itu akan membersihkan hati kita Umar Luluhnya dengan membaca Al-Quran Al-Karim Punten Seorang muslimin Muslimat tidak layak Kalau tidak membaca Quran Tolong baca Al-Quran Tapi saya tidak mampu Untuk menghafalnya Simpan dulu Untuk menghafalnya Baca saja terlebih dahulu Ini akan mendapatkan Keindahan yang luar biasa Pegang kalimat ini Baik-baik Saya akan mampir sedikit Satu hal yang sangat luar biasa Nasihat disampaikan Para ulama Ada seorang murid Bertanya kepada gurunya Dengan mengatakan Tuhan Saya ini tidak bisa membaca Atau tidak bisa menghafal Karena mudah sekali lupa Tapi saya kalau membaca Saya siap Ada gak faedahnya Buat saya Kalau saya baca Quran Tanpa bisa menghafalnya Mungkin diantara kita demikian Mungkin diantara kita demikian Kalau menghafal Kayaknya sudah agak susah Walaupun berusaha Tapi kalau baca Siap Ada faedahnya Gak buat saya Kalau saya membaca saja Tanpa menghafal Karena kesulitan Tapi kalau baca Oke Ada faedahnya gak buat saya Gurunya menjawab Dengan kata-kata indah Ketika Anda bertanya Ada faedahnya Dengan baca Quran Tanpa untuk menghafalnya Karena kesulitan Di bawahnya serokan Ini ada serokan Buatmu Iya Di situ ada danau Di sini Ada ember Yang cukup besar Tolong isi ember ini Dengan air Dari danau itu Dengan bantuan serokan itu Ambil pakai serokan Masukin airnya Ambil pakai serokan Masukin airnya Murid itu menjawab Wahai guru Mana mungkin serokan Bisa menampung air Karena begitu Diambil saja Pasti akan Jatuh Gak mungkin masuk sini Coba dulu Jangan putus asa Muridnya coba Serokin gini Gak bisa Gak bisa Datang Sheikh gak bisa Cobain lagi Dicoba lagi Udah dibalikin Gak bisa Akhirnya datang Sheikh Gak bisa Gak bisa apa? Gak bisa ngambil Kenapa? Karena memang serokannya Memang apa? Bocor Gak mungkin Nampung air Kata-kata indah Simak baik-baik Untuk kita semuanya Yah Tidak bisa Nampung air Karena bocor Tidak bisa Nampung air Karena bolong Namun saya ingin tanya Apa faedahnya Untuk serokan itu Setelah terus Bolak-balik di air Jawabannya Jadi bersih Serokannya Begitulah Ketika kita baca Quran Serokannya Ke air lagi Ke air lagi Ke air lagi Jadinya serokannya Jadi apa? Bersih Hati ini Baca Quran Baca Quran Baca Quran Jadi bersih Itulah kebersihan Hati ini Jauh daripada Su'udhan Jauh daripada Kebingungan Kenapa? Allah akan Tunjukkan kemana Jalan kita yang benar Ketika kita sering Membaca Al-Quranul Karim Quran yang dibacakan Itu seperti Menyerami hati kita Yang dalam keadaan Tandus Bunda Ayahanda Dalam keadaan Kering-kerontang Begitu ada hujan datang Langsung yang namanya Untan Rumput-rumputan itu Tumbuh Di Mekah saja Kalau ada hujan Dua hari saja Padahal gerimis Dua hari Tiga hari Itu langsung Yang namanya Bukit-bukit itu Tumbuh apa Rumputannya Kenapa? Karena air Tahu Ayahanda Bunda Ketika kita Membaca Quran Sebenarnya Apa yang terjadi Tumbuh Di dalam hati ini Keinginan-keinginan Untuk berbuat Amal baik Ketika baca Quran Tiba-tiba Tumbuh keinginan Tahajud Baca Quran Tumbuh keinginan Tuhan Baca Quran Kuncup daripada Amal-amalan Soleh itu Akan tumbuh Ketika baca Quran Ini agak sedikit Melebar Kenapa? Karena kita ingin melihat Keagungannya dalam Al-Quran itu Lihat Umar Ibn Khattab Langsung terenyuh Dengan membaca Al-Quran Kita seperti apa? Kalau mengatakan Aduh Apa problem saya Terbesar di buka bumi ini ya Terbesar problem kita Adalah Punten Jauh Daripada Baca Al-Quran Coba disiplin Baca Quran Keinginan yang Kita harapkan Terbuka Bukaan Lembaran-lembaran Quran yang dibaca Seperti halnya Membuka kesuksesan Lembaran-lembaran Yang tiap hari Kita akan dapatkan Huruf-perhuruf Yang kita baca Sebenarnya itu adalah Rahmat Allah Yang akan dibukakan Kepada kita Jangan ditinggalkan Untuk membaca Al-Quran Terus 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 baca Quran Kita lanjutkan Dulluni ila Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Ternyata langsung Khabab ini keluar Dari tempat Dimana dia sembunyi Sambil dia bertakbir Mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sekarang giliran Umar Kaget Ternyata ada orang Selain dia Ternyata ada orang Selain berdua Siapa Yang ketiga Yang keempatnya itu siapa Subhanallah Khabab Khabab Antuhuna Aku disini Lalu kata Umar bin Khattab Kenapa engkau begitu Keluar dengan Kata-kata takbir Yang kau ucapkan Jawaban dengan Tegas kalimat Ya Kabertulillah Aku bertakbir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Karena telah Diijabah Doa-doa Yang dipelantarkan Rasulullah Kepada Allah Demi Allah Semalam aku Mendengar Rasulullah Berdoa Doanya mengatakan Allahumma Izil Islam Wansurul Islam Bi'ahadi Umarain Ya Allah Gagahkan Islam Tolong Islam Dengan dua orang Atau salah satu Yang namanya Umar Subhanallah Ya Allah Tolonglah Islam Gagahkan Islam Dengan salah satu Yang namanya Umar Yang Paling dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Ternyata Allah Ternyata Allah Menyimpan Cintanya Kepada Umar Ibn Khattab Satunya lagi Siapa Ambrun bin Hisham Siapa Ambrun bin Hisham Abu Jahal Abu Jahal Abu Jahal Namanya Ambrun bin Hisham Iya Umar bin Khattab Namanya Umar Berarti Umar Sama Ambrun Sama-sama Ain Mimro Saja Karena bedanya Kalau Ambrun Ujungnya Dikasih apa Wau Kalau Umar Ujungnya Nggak usah dikasih Wau Umar sama Ambrun Sama kalimatnya Maka mengatakan Ya Allah gagahkan Kuatkan Islam Dengan salah satu Yang namanya Umar Allah rido Engkau yang dipilih Wahai Umar Kata Umar Dulluni ila Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Jalan Jalan bergerak Untuk apa Jumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayah anda bunda Apa yang terjadi Begitu perjalanannya Nanya Dengan mengatakan Wahai Khabab Dimana Rasulullah Khabab menjawab Lokasinya disana Petunjuk jalannya Khabab Yang akan ditunjukin Jalannya siapa Umar Tapi Umar juga Lebih tahu Dimana tempat itu Karena sama-sama Orang Mekah Sekarang Intinya Siapa yang lebih cepat Jalan itu Yang lebih cepat duluan Petunjuk jalan Malah lebih Di belakang Karena Jalannya Umar Lebih cepat Plak Plak Subhanallah Dan punten Saking Umar Gembiranya akan Jumpa dengan Rasulullah Lupa pedangnya Masih terhunus Tadi juga pedang terhunus Sekarang juga pedang masih terhunus Kalau dulu terhunusnya Ingin membunuh Rasulullah Kalau sekarang terhunusnya Karena lupa Saking bangganya Ingin jumpa dengan Rasulullah Gak sabar Datang begini Yang menunjukin jalan Khabab Dimana? Di belakang Lalu jalan Umar Dengan tegasnya Dengan cepat Subhanallah Kalau tadi Ngetuk pintu Ke rumahnya Adiknya Karena saking marahnya Kalau sekarang Karena rindunya Sama-sama keras suaranya Dab, dab, dab Dibuka Diintipnya Dilihatnya Umar Umar Semua sudah siap Ayah anda bunda Apa yang terjadi? Begitu dikatakan Umar datang Subhanallah Ini pemandangan Yang luar biasa Begitu dikatakan Umar Semua yang ada Di belakang Rasulullah Umar ya Rasulullah Umar ya Rasulullah Hamzah mengatakan Dahuli ya Rasulullah Aku yang di depanmu ya Rasulullah Engkau di belakangku Takut ada apa-apa bersamamu Jadi posisinya Rasulullah berada Di sini misalnya Hamzah berada di depan Rasulullah SAW Hamzah radiyallahu an Umar akan segera datang Begitu pintu dibuka Umar bin Khattab Memandang Rasulullah Hamzah memandang Umar bin Khattab Dalam keadaan Belum ada reaksi apa-apa Ternyata gerakan Rasulullah lebih cepat Daripada gerakan Siapapun Gak bisa kebayang Rasulullah dengan Beberapa langkah Setengah loncat Kedepan Umar bin Khattab Menarik baju Umar bin Khattab Diangkatnya Sambil mengatakan Awalam tuslim Yabnal Khattab Hatta ja'akal kari'a Subhanallah Ini kata-kata Rasulullah Keberanian Rasulullah Siapa yang menyatakan Rasulullah itu Tidak pernah berani Dalam menghadapi peperangan Ali bin Abi Talib Orang yang sangat luar biasa Keberaniannya Menjulang tinggi Pemuda yang gagah Yang mengalahkan Marhab Yang mengalahkan Siapa lagi Yang mengalahkan Marhab di mana Di Khaybar Juga yang mengalahkan Seseorang Abdul Wood Di dalam perang Khandak Ini adalah Unten Kalau dibilang Orang nomor satu Paling kuat Paling jago di Mekah Abdul Wood Siapa yang mengalahkan Ali bin Abi Talib Orang terkuat dari Khaybar Namanya Marhab Siapa yang mengalahkan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Seorang Yang luar biasa Keberaniannya Apa kesaksiannya Kalau peperangan Mencekam Sangat menakutkan Kami semua Berdiri belakang Rasulullah Berarti menunjukkan Rasulullah itu adalah Luar biasa Keberaniannya Luar biasa Itu kesaksian Daripada Ali bin Abi Talib Kesaksian Daripada Zubir Ibn Awam Kenapa Padahal itu orang-orang berani Kalau kesaksian Dari orang penakut Oh dia berani Ah kamu penakut Ya pantas segitu aja Dibilang berani Tapi kalau orang berani Menginstruksikan dia berani Gak usah ragu lagi Gak usah ragu lagi Subhanallah Bunten Apa yang dilakukannya Dipegang tangannya Diangkat Dipegang bajunya Iya Dipegang bajunya Diangkat sambil Di apa Ditekan digini Dengan matan Awalam tuslim Yabdal khatab Apakah engkau Tidak juga tertarik Untuk melakukan syariah Islam Yabdal khatab Hatta jahakal kariah Sampai kiamat datang Untukmu Kehancuran datang Untukmu Baru kau masuk Islam Umar bin khatab Dipegang dadanya Oleh Rasulullah Umar bin khatab Memandang Rasulullah Melepaskan pedangnya Dan dia mengangkatnya Dengan jari seperti ini Tunjuk begini Dia Radiyallahu an Mengatakan Ash'hadu Alla ilaha ilallah Wa ash'hadu Annaka Muhammad Dan abduh Warasul Begitu cepat Gerakan Begitu cepat Kalimat Yang terjadi Ataupun Keluar kalimat syahadat Yang keluar dari Umar bin khatab Langsung disambut Oleh Hamzah Allahu Akbar Semua para sahabat Menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar Lalu dikatakan Aslamah Umar Aslamah Umar Semuanya heboh Dengan islamnya Umar Ya Rob Kenapa itu? Itulah jika Allah Yang memberikan hidayah Kepada seorang Seorang Umar bin khatab Bisa menjadi seorang Muslim yang sejati Padahal Para orang-orang Saat itu mengatakan Mustahil seorang Umar Bisa menjadi seorang Yang muslim Sebelum untanya Masuk islam Saking mustahilnya Itulah islamnya Umar Tahu ayah anda bunda Apa yang terjadi Setelah islamnya Umar? Masya Allah Umar bin khatab Begitu tahu islam Atau islam Apa yang dilakukan? Dia turun itu Ke pasar Mau nyari apa? Ke pasar Mau cari orang tukang gosip Siapa orang tukang gosip Di pasar ini? Datang Sangat terkenal namanya adalah Subhanallah Abu Jumail Iya Atau ada katakan Jumail ibn Muammir Wallahu'alam Datang mengatakan katakan Jumail sini Ada apa ya Umar? Ada kabar baru? Kabar baru apa? Aku sudah islam Baru saja mengatakan demikian Subhanallah Jumail ini sudah menggerakkan bahasanya Sudah menyampaikan dari seluruh pasar Sudah tahu kalau Umar sudah islam Subhanallah Itu mungkin medisosnya zaman sekarang ini Zaman itu adalah seseorang yang Pandai menyabarkan apa berita ini Berita itu sudah sampai Berita itu sudah sampai Berita itu sudah sampai Sampai Masya Allah Bahkan Umar bin khatab datang ke siapa? Abu Jahal Diketuk pintunya Lalu begitu dibuka oleh Abu Jahal Ahlan yabna aki Selamat datang We'ana saudaraku Silahkan masuk Gak lama-lama aku disini Aku cuma mau bilang Aku sudah memeluk agama Islam Mengikuti Muhammad Dengan Selaka kamu hari ini Selaka dari mulai hari ini Kamu ini Wai Umar Ditutup pintunya Subhanallah Umar bin khatab Langsung bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bukankah kita berada dalam hak? Iya Kata Rasulullah Kenapa kita harus takut? Kenapa kita merasa Lemah? Ayo kita bangkit Ya Rasulullah Maka sejak Umar bin khatab lah Mulai Berani terang-terangan Solat di depan Ka'bah Umar Masya Allah Luar biasa Kenapa? Inilah sosok Umar bin khatab Saya sampaikan Islamnya seperti ini Lalu apa lagi yang kita ketahui? Karena kadang sudah tahu Oh beginilah Islam Iya Hijrah ke kota Madina Saya percepat Kusikum wa'iyaya nafsibi taqwallah Apalagi yang ada Yang terjadi Yang indah Kepada Umar bin khatab Untuk dipegang baik-baik Oleh kita semuanya Kusikum wa'iyaya nafsibi taqwallah Sekali lagi Terlalu banyak Berkaitan tentang Umar bin khatab ini Terlalu banyak Bahkan pun Dan Ada satu kalimat yang sangat luar biasa Ingin untuk diungkapkan oleh kita semuanya Umar bin khatab ini Memiliki Basiroh kuat Sampai dalam hadis Rasulullah SAW Iya Ini kalimat yang sangat indah Dalam Suhaib Bukhari Rasulullah mengatakan Kala Rasulullah SAW Subhanallah Apa kata-katanya Sungguh telah ada pada setiap umat-umat sebelum kalian Para muhaddis Para muhaddis itu Orang-orang yang selalu berpendangan lurus Punya firasat tinggi Iya Dan seandainya ada orang itu di zamanku Pasti itu adalah Umar Maksudnya apa Selalu diilhami oleh Allah SWT Sehingga Banyak ayat Al-Quran Yang pas dengan lisannya Umar Sehingga banyak ayat Al-Quran Yang pas dengan Dengan apa yang diutarakan oleh Umar Seperti puntan Ayat hijab itu karena Umar Diharamkannya Khamar Itu karena Umar Ya Apalagi Banyak Makam Ibrahim Itu dijadikan tempat solat Karena lisannya Umar Banyak ayat yang turun Karena apa Umar bin Khattab Satu waktu Rasulullah SAW Sedang ada masalah Dengan istri-istrinya Sehingga puntan Ada dalam firman Allah SWT Dan selanjutnya Puntan Saat itu Rasulullah Bermasalah dengan istri-istrinya Ini adalah Surah Nabawiyah Namun saya ingin menegaskan Tentang umarnya saja Setelah itu apa Rasulullah Datang ke rumah ini Datang ke rumah ini Gak nyaman Gak nyaman Kenapa Itulah yang terjadi Kenapa kok bisa begitu Rasulullah Inna ma ana basharu mithlukum Aku ini manusia seperti kalian Iya Pernah sakit hati Pernah Perlu makan Ya perlu makan Inna ana basharu mithlukum Perbedaannya Aku dikasih wahyu Namun puntan Singkatnya Ada masalah Lalu setelah Umar bin Khattab Tahu masalahnya Karena istri-istri Rasulullah S.A.W Iya Apa yang terjadi Ya Cukup panjang Kisah ini Namun saya tidak Menyampaikan Kisah ini Karena waktu Namun yang jelas Umar bin Khattab Mengumpulkan istri-istri Nabi Dan dimarahi oleh Umar bin Khattab Di nasihat Apa kata Umar bin Khattab Nasihat yang indah Asa rabbuhu intallakukunna Perhubungan perhubungan ini Maka Umar bin Khattab Mengatakan Asa rabbuhu Bisa saja Allah menceraikan Kalian Daripada istri Nabi Lalu Allah Gantikan Yakni Yakni Dengan Istri-istri Nabi Yang lain Yang lebih soleh Lebih taqwa Lebih 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 indah Ibadahnya Masya Allah Ini kata-kata Umar bin Khattab Asa rabbuhu intallakukunna Ayyubdillahu azwajan khairan minkunna Muslimat Mu'minat Qanitat Taibat Abidat Sa'ihat Sa'yibat Wa'abkara Subhanallah Kata-kata Umar ini Ada dalam surat Tahrim Persis tidak ada Yang berubah Dari perkataan Umar Asa rabbuhu Intallakukunna Ayyubdillah Ayyubdillahu Azwajan khairan minkunna Muslimat Muslimat Mu'minat Qanitat Ta'ibat Sa'ihat Sa'yibat Wa'abkara Itu langsung Umar bin Khattab Pokoknya Puntan Atau Sabda Rasulullah S.A.W. Dari kalimatnya Kalau ada orang Yang diberikan ilham Yang selalu pas Dari Allah S.W.T Di umatku Itu adalah Umar Kenapa Lisanya cocok Dengan apa yang ada Dalam Al-Quran Banyak sekali Ayat-ayat Yang ada Tentang masalah ini Saya akan lanjutkan Puntan Di zaman Umar bin Khattab Setelah Abu Bakar Wafat Jadilah Umar bin Khattab Menjadi apa? Khalifah Menjadi apa? Khalifah Masya Allah Ataupun menjadi Amirul Mu'minin Yang pertama kali sebutan Amirul Mu'minin Adalah siapa? Umar bin Khattab Masya Allah Iya Jadi sekali lagi Umar bin Khattab Masya Allah Ketika melihat sesuatu yang keliru Dinasehatin Dinasehati Dinasehati Namun caranya mungkin berbeda Cara menasehati Umar bin Khattab Dan cara menasehati Caranya siapa? Abu Bakar Abu Bakar Bagaimana cara menasehati Umar bin Khattab Bagaimana cara menasehati Saya akan lanjutkan Puntan Apa yang terjadi? Contoh Umar bin Khattab Akhirnya menjadi Masya Allah Apa namanya? Menjadi apa? Menjadi Amirul Mu'minin Pemimpin Ya Allah Kalau dikatakan Satu saja saya kasih contoh Dengan mengatakan Apakah Umar bin Khattab Mencintai Rasulullah Aduh sangat Bahkan Sering sekali Kalau dikatakan Dalam hadis Rasulullah S.A.W. Umar bin Khattab Kalau jumpa dengan Rasulullah Selalu mengatakan Umar bin Khattab Uhibbuka ya Rasulullah Aku mencintaimu ya Rasulullah Dan mencintai Syaratnya adalah Rasulullah dicintai Ini pernah Saya sampaikan Di pertemuan awal Ketika mencintai Rasulullah Mencintai Rasulullah Beli daripada harta Melebihi daripada Apalagi Keluarga Melebihi daripada Diri sendiri Dan itu yang pertama kali Menyatakan Oke Itu adalah Umar bin Khattab Uhibbuka aktar min nafsi ya Rasulullah Aku lebih mencintaimu Daripada mencintaiku ya Rasulullah Al-ana ya Umar Yah ini adalah Sekarang Engkau telah mencintai Yang sempurna kepada aku Jadi itu cinta kepada Rasulullah Demikian Saya lanjutkan Untuk menggambarkan Rasulullah Masya Allah Satu waktu Ini kita Untuk menggambarkan Rasulullah Satu waktu Umar bin Khattab Sedang menuju ke masjid Berlalulah Di rumah Daripada Abbas Sayyidina Abbas Ini ada pamannya Rasulullah Rumahnya baru di renovasi Baru di renovasi Tapi yang namanya Mizab Mizab itu talangnya Masih panjang Kejalan Kebetulan Istrinya Istrinya Sayyidina Abbas Baru mungkin Motong ayam Dibersihkan di atas Lalu darahnya ngalir Dan Umar sedang berjalan Kenalah bajunya Baju Aduh Kenalah bajunya Lalu ngeliat Wui nih Di jalan Pantes ya Lalu Bawalah Bambu Atau kayu Digeserkan ke sebelah kanan Jadi tadinya begini Geser ke sini Jadi beginilah Mizabnya Ataupun apa Talangnya Jadi ke kiri Tadinya ke depan Tadinya ke kiri Umar bin Khattab Balik lagi Bersihkan bajunya Pakai lagi Jalan lagi ke mesin Setelah itu Jumpa dengan Buntan Ibn Abbas Atau Jumpa dengan Sen Abbas Apa kata Umar bin Khattab Ya Abbas Itu talangnya Itu terlalu ke tengah Sudah saya robah ke kiri Dan sekarang Saya sudah ganti Sudah beres Kamu renov Tapi rumahnya Itu talangnya Masih ke tengah Udah saya bengkol Udah belokan ke kiri Sayyidina Abbas Senyum Alhamdulillah Umar Engkau telah memindahkannya Kiri aku Tidak berani Kenapa kamu tidak berani Karena yang masang itu Rasulullah dulu Kaget Umar bin Khattab Rasulullah yang pasang itu Lah kenapa kamu tidak bilang Lah kamu juga tidak nanya Makanya aku tidak puterin Aduh Itu Umar bin Khattab Langsung ke lingkungan Ditariknya Sayyidina Hamzah Puntan Ditariknya siapa Ibnu Sayyidina Abbas Mengatakan Wahai Abbas Iya Tolong Kamu perbaiki lagi Seperti awal Dan silakan Injak pundaku Sebagai tangganya Agar engkau bisa Memperbaikinya Masya Allah Diangkatnya Sayyidina Abbas Yang begitu besar Oleh Umar bin Khattab Di atas Diangkatnya Dan Puntan Diseperti Semulakanlah Oleh siapa Abbas Kenapa Karena Umar Tidak mau merubah Dari apa yang telah Rasulullah tentukan Padahal Baru yang namanya Talang Apalagi syariat Talang aja Tidak mau berubah Kenapa Apalagi yang namanya Perbuatan Bid'ah Atau perbuatan apa Itu lebih ketat lagi Yang dilakukan Oleh siapa Oleh para sahabat Ini talang aja Tidak mau berubah Kenapa Ini adalah Rasulullah yang menentukan Masya Allah Ini cintanya siapa Tidak perlu diragukan Cintanya Umar bin Khattab Kepada Rasulullah Sallallahu Terlalu banyak cintanya Saya akan pilih-pilih apa yang ada Karena banyak sekali Kalau gak salah sampai jam berapa Sampai jam 1 jam berapa Lupa Setengah 2 ya Alhamdulillah Berarti masih cukup ya Insya Allah Kita lanjutkan lagi Kita Masya Allah Iya Saya akan sampaikan Dengan mengatakan Puntan Umar bin Khattab Selalu merasa Kalau dirinya itu Belum sempurna ibadahnya Itulah salah satu Daripada orang yang indah Puntan Daripada orang mengaku Kalau dirinya sudah sempurna ibadahnya Umar bin Khattab Kita tahu Yang namanya Abu Hudaifah Abu Hudaifah Ibnu Yaman Satu waktu Puntan Rasulullah Selang di dalam Peperangan Sesuatu Atau setelah pulang Dari peperangan Rasulullah Sendiri istirahat Di satu bukit Tiba-tiba Ada orang-orang munafiq Mencoba menyerang Rasulullah Beberapa orang Mungkin Ada sembilan Atau berapa orang Datang ke atas Ingin membunuh Rasulullah Saat Rasulullah sendiri Dengan Tertutup wajahnya Begitu orang itu datang Siap dengan pedangnya Untuk menyerang Rasulullah Dalam keadaan sendiri Rasulullah Melihat ini orang Sudah mendekat nih Siap untuk menyerangnya Rasulullah sendiri Saat itu Masya Allah Kadarullah Ada Abu Hudhaifah Juga datang ke sana Abu Hudhaifah datang ke sana Ya naik ke atas saja Begitu melihat Rasulullah sedang dikepung Oleh beberapa orang Abu Hudhaifah Atau kalimat yang sangat indah Beliau teriak Roti Allah Dengan mengatakan Disini Rasulullah Ada nih terjalan Ayo bantu Rasulullah Ayo ayo silahkan Silahkan Padahal Puntan Yang namanya Abu Hudhaifah Tidak bawa pedang sama sekali Mau ke atas saja Sambil dia pura-pura pegang Ayo disini disini Naik 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 Cepat cepat Karena dibegitukan Kabur yang orang-orang ini Lalu Rasulullah bertanya Ya Abu Hudhaifah Mana orang-orangnya Saya cuma sendiri ya Rasulullah Terus kenapa Kamu teriak-teriak Nakut-nakutin mereka ya Rasulullah Siapa mereka ya Rasulullah Dengan mengatakan Jadi kamu tadi Pedang pun gak bawa Saya juga gak bawa pedang ya Rasulullah Lalu Abu Hudhaifah bertanya Ya Rasulullah Siapa mereka Mereka adalah orang-orang munafik Dan Tolong jaga nama-nama ini Mereka itu adalah Fulan 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 Disebutkan satu persatu oleh Rasulullah Lalu dengan mengatakan Katakan Jaga nama-nama ini Rahasiahkan Jika mati Orang-orang ini nanti Tidak taubat Maka tidak perlu disolat jenazahkan Karena mereka adalah orang-orang Unten Munafik Tapi kalau mereka ini taubat Solatkan Maka Abu Hudhaifah menyimpan nama-nama itu Jadi setelah Rasulullah wafat Kalau ada orang yang wafat Taruh ke masjid Cek Abu Hudhaifah solat gak? Gak tau Siapa orang ini? Fulan Ayo solat jenazah Oh Abu Hudhaifah solat berarti aman Subhanallah Tapi kalau mengatakan Siapa yang meninggal ini? Abu Hudhaifah Enggak Saya gak solat Oh berarti dia termasuk munafik Kenapa? Karena Abu Hudhaifah tidak mau solat Maka mendapatkan gelar Abu Hudhaifah ini adalah Puntan Memegang rahasia Yang disampaikan Rasulullah Masya Allah Sampai orang tersebut Semuanya wafat Sebelum Abu Hudhaifah wafat Selesai tugasnya Tapi tau apa yang terjadi? Ayah anda bunda Umar bin Khattab Setelah jadi Amirul Muminin Ngerayu Ya Abu Hudhaifah sini Kenapa? Siapa sih nama-nama itu? Subhanallah Enggak mau Kenapa Rasulullah Sudah menyimpannya? Maksud Abu Hudhaifah Bukan pengen tahu namanya Tapi apa? Pengen tahu Ada gak nama ku disitu? Itu Subhanallah Kebayang gak gitu? Umar bin Khattab Seseorang Amirul Muminin Sahabat Rasul Takut namanya ada disitu Demi Allah Ya Abu Hudhaifah Saya bukan pengen tahu Nama-nama itu untuk apa Tapi saya takut Namaku ada disana Tolong jawab Saya gak peduli Namanya siapa? Tapi tolong jawab lah Namaku ada disitu gak? Itu ketakutan Namamu tidak ya Amirul Muminin Alhamdulillah Masya Allah Sedahsyat itu ya Orang soleh Takut sesuatu yang terjadi Kepada dirinya Maka ada perkataan Kalimatnya Apa? Anta laisa bisyai'in Subhanallah Inkunta takulu Annaka bisyai'in Artinya apa? Kamu itu bukan sesuatu apa-apa Jika kamu merasa Kalau anda sesuatu Aku kan sebagai ini Aku sebagai ini Aku kan sudah sholat Aku sudah puasa Aku sudah sodakoh Anda tidak punya apa-apa Kalau itu Tapi anda punya segala macam Ketika anda mengatakan Aduh sholatku belum rapi Puasaku belum beres Zakatku belum rapi Hajiku beres Nah Kalau anda merasa kurang Anda sedang memiliki sesuatu Tapi kalau anda merasa memiliki Justru anda tidak punya apa-apa Itu perkataan para ulama Jadi kalau dalam belajar Cobalah merasakan Saya kurang Saya belum punya Saya belum punya Usikum wa'iyaya nafsibitakwallah Saya lanjutkan Huntan Ya Rab Ini kalimat yang sangat luar biasa Saya ingin menyampaikan satu hal Tentang Umar bin Khattab ini Pasirahnya kuat Masya Allah Sampai para ulama mengatakan Kalau disuguhkan dua orang Yang sedang bersengketa Maka Umar bin Khattab Kalau mau Tidak perlu dengar Apa masalahnya Cukup lihat wajahnya Kamu benar Dia salah Masya Allah Kenapa Pasirahnya Hatinya tajam Bukan hanya itu Ayah anda bunda Umar bin Khattab Pernah satu waktu Sedang di masjid Tiba-tiba ada laki-laki Sedang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Misalnya Dia baca Quran Apa yang dibacanya Tiba-tiba Umar sedang berdikir Lalu menoleh ke belakang Kata Umar Shhh Kif Stop Jangan lanjutkan bacaannya Stop Jangan lanjutkan bacaannya Orang itu Yang amirul meminin Engkau melarangku baca Quran Iya Kenapa Kenapa Engkau melarang aku Baca Quran Umar Sini kamu Datang Di bisin Kamu Habis Melakukan hubungan Dengan istrimu Kamu lupa belum mandi Subhanallah Laki-laki Oh iya saya lupa Belum mandi Mandi Baru kamu balik lagi Baca Quran Dari mana Umar tahu Coba Dari mana Umar tahu Basirah kuat Tajam Ininya Maka pantes Kalau Rasulullah Maksudnya Kalau ada harus nabi Setelah aku Pasti Umar Kenapa Basirahnya tajam Kenapa Allah tajamkan Basirahnya Karena Umar bin Khattab Dalam depannya Tidak ada kata-kata Antara Abu-abu Hak-hak Batil-batil Ini kata-katanya Baru masuk Islam aja Pertanyaannya gitu kan Kita kan dalam benar ya Rasulullah Iya Kenapa harus takut Itu Umar Kenapa harus takut Itulah Umar Bunten Ini saya gambarkan Pada waktu ini Luar biasa Saya sering Senang untuk menyampaikan Kisah ini Di Mesir Islam sudah menyebar Karena di zaman Umar bin Khattab Islam itu kemana-mana Pada waktu di Mesir Ada yang namanya Sungai Nil Semua pernah mendengar Namanya Sungai Nil ini Subhanallah Bunten ayah Bunda Waktu itu Sebagai gubernurnya Amr bin As Gubernur Mesir Amr bin As Di Mesir ini Ada satu kebiasaan Sesajen Yang diberikan Kepada Sungai Nil Anggar airnya Selalu stabil ada Kalau tidak Dikasih sesajen Maka yang namanya Nil ini akan Kering dan akan habis Tahu sesajennya apa? Sesajennya adalah Wanita tercantik di Mesir Harus dikorbankan Di Sungai Nil Dengan cara Diikat semua tubuhnya Dengan bebatuan Atau batu Lalu dicemplungin Akhirnya Terbawa Sampai mati di dalam Sepertitulah Dan harus dicari Wanita tercantik Subhanallah Dan ini bertahun-tahun Begitu Islam datang Datang orang-orang Mesir Berbondong-bondong Dengan mengatakan Kalimatnya Wahai gubernur Amr bin As Kami terbiasa Untuk memberikan Sesajen kemana Ke Sungai Nil ini Maka Bahaya Kalau kita tidak Memberikan sesajen Ke Sungai Nil ini Bisa-bisa Kering Sungai Nil ini Lalu apa yang disampaikan Oleh sahabat Rasulullah Ini adalah Amr bin As Tidak Ini perbuatan syurik Jangan Na'udzubillah Syaitan Mempermainkan hal itu Sukai Nil Makin hari Sek Makin hari Tipis Makin hari Makin tipis Lalu Makin kerah Orang-orang Mesir Saat itu Apalagi Islamnya Belum terlalu kuat Ini gak bakalan jadi Ini harus diapakan Harus dijadikan apa Orang harus dijadikan Sesajen Goncang semuanya Lalu apa yang dilakukan Oleh Amr bin As Sebentar Saya akan datang Ke Madinah Untuk menyelesaikan Masalah ini Bertanya kepada Umar bin Khattab Datang ke Madinah Ya Amir al-Mu'minin Mesir begini Sungai Nil Mulai saat ini Hilang airnya Kenapa? Karena terbiasa Untuk melakukan Ini dan ini Dan ini Dan ini Dan sekarang Menunggu keputusanmu Seperti apa Tapi nyata ini Air kering Air sudah mulai habis Sudah nampak bawahnya Subhanallah Umar bin Khattab Ini dia Umar bin Khattab Bawa tulis surat Lalu surat ini Tulisnya oleh Umar bin Khattab Surat dari Rasulullah Untuk sungai Nil Ini kejadiannya Sahih Tulisannya Dengan mengatakan Min Umar bin Khattab Amir al-Mu'minin Masya Allah Ilah Nahrul Nil Subhanallah Lalu mengatakan Ya Nil In kunta tajri Min kibali kafala tajri Wa in kunta tajri Min kibali Allah Fa as'alullaha Iyajri Wa barokallahu fi Umar Tanda tangan Ini surat Kata Amru bin As Surat untuk siapa ya Amir al-Mu'minin Untuk sungai Nil Maksudnya bagaimana Kau bacakan surat ini Di depan sungai Nil Terus Lemparkan Surat itu Ke sungai Nil Baik Para sahabat itu Tahu Umar bin Khattab itu Seperti apa Masya Allah Itu Umar luar biasa Iya Baru berangkatlah Yang namanya Amru bin As Kemana ke Mesir Sudah ditunggu Bagaimana kata Amir al-Mu'minin Bagaimana kata Amir al-Mu'minin Amir al-Mu'minin Nulis surat Untuk sungai Nil Orang bengsurat Dibaca Sungai Nil Semua orang-orang Pada berdiri Dibaca Kalimatnya Iya Dengan kata-katanya Salamullah Alaik Subhanallah Min Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab Ilah Nahri Nil Dari Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab Untuk sungai Nil Ya Nil Hei sungai Nil In kun ta tajri Min kibali kepala tajri Kalau engkau bisa mengalirkan Airmu Karena kekuasaanmu Silahkan engkau kering Wa in kun ta tajri Min kibali Tapi jika engkau mengalir Airnya Karena izin Allah Maka aku akan minta Kepada Allah Agar kamu bisa mengalir lagi Barokallahu fik Semoga Allah berikan Keberkahan kepada kamu Dilemparkan Setelah itu Paginya sudah mulai Tambah lagi air Sampai hari ini Sungai Nil Tidak pernah lagi surut Doanya siapa? Umar Subhanallah Kadang-kadang kita mendengar Sungai Nil 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 Lupa sama Umar ibn Khattab Padahal ini adalah surat Yang pernah dilayangkan Oleh Umar ibn Khattab Kepada siapa? Kepada sungai Nil Masya Allah Eh kok begini banget ya Amir Waduh luar biasa Dahsyat Umar ibn Khattab ini Ada sesuatu hal yang namanya Makanya tadi Kalau ada Umatku Atau Kalau ada seseorang yang Paling sering Diberikan ilham Diberikan satu ide Atau diberikan sesuatu yang Karamah Yang paling banyak Yaitulah Umar ibn Khattab Masya Allah Umar ibn Khattab Mungkin semua sudah pernah mendengar Kata-kata yang sangat luar biasa Yang terjadi Kepada Umar ibn Khattab Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja Waktu dalam pasukan Irak Iya Jadi Umar ibn Khattab Mengirim pasukannya Namanya kalau Sariyah Ini adalah pasukan Untuk berjalan Atau Sariyah ini adalah Seklompok pasukan Yang sedang berjalan Untuk menuju musuh Untuk datang ke daerah Irak Perjalanan cukup Mengerikan Nampun Perjalanan Menuju perjalanan Pasukan umat muslim ini Di depannya ada bukit begini Punten Di depannya ada bukit begini Iya Ini juga bukit Simak baik-baik mungkin ya Kalau dipraktekannya begini Ini bukit Lalu apa? Jalan itu biasanya lewat tengah disini Dan orang-orang bangsa Romawi Sudah menunggu di bukit ini Dan di bukit ini Hanya tinggal pas di tengah Jatuhkan perangkapnya Jatuhkan bebatuannya Maka akan terjadilah Punten Kehancuran wafat Bagi mu'minin Yang sedang berjalan disini Ini sedang perjalanan Di hari Jumat Dalam perjalanan Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Tiba-tiba Umar di kota Madinah Sedang khutbah Sedang khutbah Suara khutbah Suara khutbah Tiba-tiba Umar Kaget melihat ke atas Lalu Umar mengatakan Kalimat yang sangat luar biasa Melihat ke atas Semua para sahabat melihat Ini Umar melihat ke atas Ada apa ya? Umar melihat ke atas Lalu beliau begini Lalu beliau mengatakan Teriakan yang sangat keras Ya Sariyah Al-Jabal Al-Jabal Khudul Yamin Ya Sariyah Al-Jabal Al-Jabal Khudul Yamin Masya Allah Hai rombongan Pasukan Awas itu gunung Gunung Ambil kanan Ambil kanan Ambil kanan Subhanallah Dan Punten Setelah itu para sahabat Apa maksudnya Umar bin Khattab ini? Setelah Umar bin Khattab Lanjutkan khutbahnya Setelah saya khutbah Para sahabat nanya Ya amir umminin Ada sesuatu gak nyambung tadi Engkau sedang khutbah Tiba-tiba berhenti Dan engkau katakan Hai pasukan Hai pasukan Awas gunung Ambil kanan Ambil kanan Ambil kanan Ada apa? Apa kata Umar bin Khattab? Saya menyaksikan pasukan Yang datang ke daerah Irak ini Berlalu dalam satu gunung Yang mana dalam gunung itu Di tengah-tengahnya Sudah dinampakkan Orang-orang Romawi Sudah siap dengan pasukannya Saya takut mereka datang ke sana Saya instruksikan Awas gunung Ambil kanan Awas gunung Ambil kanan Lalu bertanya Bagaimana suaramu akan Nyampe ke sana? Kalimatnya Semoga saja Ada salah satu Dari pasukan Allah Yang menyampaikan Suaraku ke sana Sesungguhnya pasukan Allah Tidak bisa dihitung Saking banyak jumlahnya Subhanallah Untan Begitu selesai Kejadian ini Pasukan ini Sudah datang Kota Madina Sudah datang Kota Madina Ngumpul di masjid Biasa kalau pasukan datang Istilahnya disambut Duduklah Semua pasukan di masjid Lalu Para sahabat bertanya Anda yang diutus Ke daerah Irak Pada waktu itu Iya Pada tepatnya hari Jumat Apakah ada sesuatu Yang kalian dengar Sesuatu yang menyatakan Ya Syari Al-Jabal Al-Jabal Khudul Yamin Semua pasukan Menjawab Mengatakan Ya Kami semua mendengarnya Ada suara jelas Kami mengatakan Hai pasukan Awas gunung Awas gunung Ambil kanan Hai pasukan Awas gunung Ambil kanan Ambil kanan Suara itu jelas Kami dengar Subhanallah Lalu sahabat bertanya Kalian kenal suara apa itu Dan suara siapa Mereka menjawab Yang kami kenal suaranya Seperti suara Umar Ibn Khattab Dari Mecca sampai ke Irak Suaranya Masya Allah Sekarang juga bisa Live streaming Bisa Kalau sekarang Kalau itu Enggak aneh lagi Tapi kalau dulu Dengan mengatakan Ya Syari Al-Jabal Al-Jabal Buntan Kenapa hal ini bisa terjadi Jawabannya indah Itulah kemuliaan Dan keutamaan Yang diberikan oleh Allah Kepada Umar Ibn Khattab Kenapa kok bisa begitu Ininya Persih hatinya Umar Ibn Khattab Hak-hak Matil-batil Enggak pandang bulu Siapa mereka Siapa Enggak Langsung Lanjut-lanjut Lanjut itu Umar Ibn Khattab Satu waktu Kita mengenal Abu Sufyan kan Siapa itu Abu Sufyan Pemuka Mekah Keluarga daripada Usman bin Affan Masya Allah Rasulullah saja Kalau mau menyampaikan Tau siah Menyampaikan nasihat Kepada Abu Sufyan Itu cari Bagaimana caranya Agar Pas kena Bahasanya Abu Bakar pun sama Tidak untuk Umar Satu waktu Datang seseorang datang Ya Amirul Muminin Kenapa Itu Usman bin Affan Itu siapa Abu Sufyan Kenapa Masa patok tanah Bergeser Jadi tanah saya diambil Sama mereka Maksudnya apa Tanah saya bergeser Kenapa patoknya Sudah dipasang Sama siapa Abu Sufyan Waduh Pejabat tinggi juga Mungkin Kalau gak punya keberanian Udahlah Sabar aja Tunggu aja Kalau gak Gimana caranya Baik-baik Begitu Iya Panggil Abu Sufyan Ini tanah Masyarakat Ini tanahmu Kenapa kamu geser ke sini Oh iya maaf Ternyata keliru Amirul Muminin Ini ternyata Tanah punya orang Ternyata punya saya ke sini Kok jadi pindah ya Iya Ini salah Cabut Oh namanya pimpinan kan Abu Sufyan Langsung Hey Ambil pembantu-pembantunya Ataupun pekerja Hey Tolong cabut semua Jangan kamu yang nyabutnya Jangan mereka yang cabutnya Kamu yang nyabut Kenapa Karena kamu ini perintahnya Subhanallah Subhanallah Kenapa Karena penyebab itu sama dengan pelaku Ada kata-katanya kan Al-Musabib Yang menyebabkan Ini Sama dengan Sesuatu yang namanya pelaku Penyebab itu ya pelaku Itu kata-katanya Penyebab itu pelaku Cukup banyak Dalil dengan mengatakan Penyebab itu pelaku Contoh Contoh Satu saja yang baik Siapa yang menunjukkan kebaikan Maka akhirnya Orang itu melakukan kebaikan Yang menunjukkan itu Akan mendapatkan pahala yang sama Dari orang yang melakukannya Padahal cuma menunjukkan Penyebab dia datang ke masjid ini Adalah Ikhwah Misalnya temennya datang Eh ada kajian ini Di masjid Ada masjid ini di Bintaro ini Sebat datang ya Jam berapa Misalnya habis asar Atau habis duhur Datanglah orang itu Karena ikhwah yang kabarin Maka Subhanallah Yang mengabarkan Persis seperti pelaku Yang datang ke tempat ini Masya Allah Tapi jangan puas Ngabarin-ngabarin Datang enggak Ngabarin-ngabarin Kenapa kamu kok Enggak datang Sudah cukup ngabarin Pahala Sudah banyak Astagfirullahaladzim Enggak bisa itu Iya Itu enggak bisa Apa Itu harus nyantolnya Kita datang Maka usli Kecuali ada Zuruf Ataupun ada alasan tertentu Saya lanjutkan Pegang baik-baik Umar al-Khattab Ambil sendiri Kamu yang menyebabkan ini Kamu yang Matoknya memang mereka Tapi apa Kamu penyebabnya Maka ambil olehmu Masya Allah Itu Umar Subhanallah Lihat Perkatan Umar Yang sangat Tajam Sampai hari ini Kembali lagi Ke Amru bin As Saya sengaja cari-cari Kira-kira Mana gitu ya Yang Yang agak sedikit-sedikit Mungkin Belum pernah didengar Oleh kita semuanya Iya Amru bin As punya anak Di Mesir Lomba Balap Lari Pokoknya Lomba apalah di Mesir itu Putra gubernur ini Kalah ternyata Ya kalau menangkan Coba Kalau misalnya gini Kita non bola Misalnya kan nonton bola Saya misalnya pegang tim A Teman saya pegang tim B Padahal kita bersahabat baik Begitu tim A masuk Yang pegangan saya Misalnya Saya gembira gak kira-kira Kegembiraan saya Membuat tim B bagaimana Sakit hati gak kira-kira Masuk lagi Seperti itu Tim A Wah masuk gitu kan Wah serius Tim B nya jadi apa Sakit hati Begitulah kira-kira Lagi main lomba Menanglah Unten Orang tersebut Dan kalahlah Putra Amr bin As Saking benggak-bangga Menangnya Wah menang Wah menang Wah menang Dikiranya Mengejek Menghina gitu kan Dipanggil sama putranya Sini kamu Kenapa Menang sampai begitu-begitu Ketepuk aja dipukul Loh kok kamu mukul saya Kurang Kakplok lagi dipukul lagi Dia mengatakan Kok kamu mukul saya Dia bilang mengatakan Kamu mau apa Ana Ibn Al-Akramin Kamu mukul saya Aku adalah anak pejabat disini Siapa yang gak tahu Dengan Amr bin As Aku anak pejabat Aku anak yang mulia Aku anak pejabat disini Kamu mukul saya Berani Diam Oh iya Anak pejabat Anak Amr bin As Cuman sakit hati orang ini Lari ke Madinah Subhanallah Datang ke Madinah Ngadu Sama Umar Ibn Al-Khatab Ya Amir Al-Muminin Saya begini 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 Kejadiannya Sampai saya sakit hati Dipukul dua kali Kepala saya Sama siapa Sama anaknya Amr bin As Terus apa Dengan mengatakan Kata-katanya Kamu berani Sama anak yang terhormat Kamu berani Sama anak pejabat Saya gak bisa melakukan Apa-apa Ya Amir Al-Muminin Tapi saya yakin Kau ma'adil Baik Simak kalimat ini Baik Umar Ibn Al-Khatab Hanya mengambil tulang Apa yang dilakukan Tulang ini Tulang Tulang itu Dibasi pedang Lalu dikasih garis Di tulang itu Misalnya taruhlah Tulang kambing Begitu ya Tulang kambing Di bagian paha misalnya Setelah itu Di garis tengah Dikasih garis Tulang itu Dikasih garis lurus Tengahnya Punten Dikasih titik Tengahnya garis itu Dikasih titik Titiknya itu Punten dikasih Cowak begitu ya Trek Begitu ya Setelah itu garis begini Tengahnya dikasih Dibungkus Serahkan ke Amr bin As Bilang ini dari Umar Anak ini datang Begitu tiba Assalamualaikum Wahai Gubernur Kami hormati Iya Saya ada utusan Dari apa Titipan Dari siapa Amirul Muminin Umar Apa titipannya Dilihatnya dibungkus Begitu dibuka tulang Begitu melihat tulang ini Yang berukirkan Garis lurus Tengahnya ada titik Langsung Amr bin As Ya Allah Salah apa kita ini Salah apa saya ini Salah apa Salah apa Yang bingung siapa Pemuda tadi Perasaan saya pegang tulang Tengah begitu Iya Tapi ini pegang tulang Sampai gemeteran Ada apa Ada apa Karena Amr bin As Tahu maknanya ini apa Ikhwakwa tahu maknanya apa Ya ada apa Ada apa Ada apa Tolong Semuanya Semuanya Ayo datang ke Amirul Muminin Datang ke Madinah Kenapa Umar marah Umar marah Umar marah Datang satu keluarga Juga seorang laki-lakinya Dibawa ke sana Anak pemuda tadi Subhanallah Lalu dengan mengatakan Penasaran pemuda itu Wahai gubernur Saya ingin tahu Kenapa sampai ketakutan Artinya apa Ini artinya adalah Dengan mengatakan Hai Amr bin As Siap-siap ya Kamu ini Gak lama di dunia Akan jadi tulang Kayak gini Akan jadi tulang Seperti ini Siapapun kamu Akan jadi tulang Istrimu jadi tulang Anakmu Kamu pun jadi tulang Maka Puntan Harus lurus Dalam kehidupanmu Garis lurus tadi Dan harus adil Dalam melakukan sesuatu Di sisi titik tangan Dan jika engkau Tidak mau lurus Hidupmu Dan tidak mau adil Lihat Aku goreskan Ketulang ini Pedang Umar Maka pedang Umar Yang akan meluruskan Kata-kata tajam sekali Masya Allah Ini tulang Mengibaratkan Kamu akan mati Jabatanmu akan ditinggalkan Kamu akan jadi tulang Maka hiduplah lurus Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kalau hukum Hukum yang adil Tapi jika engkau Tidak mau lurus Dan tidak mau adil Lihat Ini aku goreskan Dari tulang ini Dengan pedangku Maka engkau Tidak mau lurus Dan tidak mau adil Pedang Umar Yang akan meluruskanmu Dan membuat engkau adil Maka dia takut Ini sudah berkaitan Dengan pedang ini Pedang Maka datang ke sana Dengan keadaan Rasa takut Lalu datang Ya Kata man Ya Amro bin As Kejadiannya Begini Ada anakmu yang kalah dalam lomba Memukul salah satu Daripada masyarakat yang ada Mana anak yang memukul itu Jawaban mengatakan Siapa anakku yang memukul itu Satu ngaku Saya bah misalnya Saya memukulnya Kenapa? Karena saya kalah dalam lomba Panggil oleh Amir Umuminin Sini Mana yang dipukulnya? Datang Lalu diucapkan Dia mengatakan Nah ini nih Sekarang Kamu tolong balas anak ini Tolong balas anak ini Pukul Berapa kali dulu mukul? Dua kali Pukul dua kali Dipukul dua kali Keplak Keplak Setelah dipukul Anak itu pergi Sebentar Pemuda Jangan lu pergi kenapa? Sekarang pukul bapaknya Pukul bapaknya Ya Bila mengatakan Ya Amir Umuminin Saya gak punya urusan dengan bapaknya Saya gak punya urusan dengan bapak Anaknya begini Itu karena bapaknya Kalau bapaknya gak pejabat Gak bakalan polontong begini Polontong itu apa ya? Gak bakalan belagu kayak begini Gitu kan? Ini anak ini jadi belagu Jadi gara bapaknya Naga bapaknya Pukul bapaknya Pukul bapaknya Sama dengan dia cara memukulnya Baru setelah itu Kata Ambul Silahkan pukul kepalaku Dipukul oleh anak ini Pertiang sama Gemplang Gemplang Setelah itu Apa kata Umab bin Khattab Dengan mengatakan kata-katanya Matas ta'bad tumun nas Wakad waladathum Ummahatum Ahrarak Sekarang label ini perkataan itu Dimana-mana Bahkan jadi sebuah kitab Bahkan sebuah judul Kata Umab bin Khattab Matas ta'bad tumun nas Wakad waladathum Ummahatum Ahrarak Siapa yang menjadikan hal ini Seseorang lebih rendah Daripada seseorang Padahal dia Saat dilahirkan ke muka bumi ini Dalam keadaan bebas Coba sekarang Puntan-puntan Saya tanya Mungkin diantara kita Ada yang punya Asisten Imah di rumah Imah di kantor Kalimatnya Kalimatnya Seakan-akan mengatakan Kata-katanya Kata-kata yang Matas ta'bad tumun nas Wakad waladathum Ummahatum Ahrarak Anda orang yang bebas Dia juga orang bebas Hanya sedikit perbedaan Dia sebagai apa Kamu sebagai apa Tolong sayangi Tolong cintai Maka Rasulullah selalu mengatakan Nasihat kepada orang-orang Yang Buntan Bekerja dengan kita Sampai kalimat yang sangat indah Kalimatnya Masya Allah Rasul itu sangat memperhatikan Siapa-siapa saja yang lebih bawah Daripada dirinya Imah ilmunya Imah daripada Mungkin ekonominya Mungkin dari jabatannya Cintanya ada yang luar biasa Maka dikatakan Kata-katanya Para ulama Tidak sah Anda mengatakan cinta Kepada Rasulullah Kalau belum bisa mencintai Orang-orang yang di bawah Anda Bohong cintamu Kalau belum bisa mencintai Orang-orang Pukoro Masakin Orang-orang yang kehidupannya Puntan-puntan Tidak seberuntung Anda Itu dikatakan Bohong cintanya Itu sampai demikian Maka kata Mata Untuk Basirahnya tajam Tapi cerdas otaknya Dan bisa lihat apa yang terjadi Satu waktu Masya Allah Ada seorang wanita datang Ke Umar bin Khattab Assalamualaikum Ya Amir Umuminin Ada apa? Kata Amir Umuminin Ya Amir Umuminin Saya mau cerai dengan suami saya Kata Umar bin Khattab Kamu minta cerai dengan suamimu? Iya Apa alasannya? Pokoknya saya mau cerai Apa alasannya? Pokoknya saya mau cerai Apakah suamimu tidak ngasih nafkah samamu? Ngasih nafkah Apakah suamimu galak sampai KDRT Atau sampai mukulmu? Tidak pernah Apakah suami bicaranya kasar sama kamu? Tidak pernah Nafkah Lancar Bahasa Lembut Subhanallah Apa lagi? Suamiku suka sholat Suamiku sholat Iya puasa Iya Terus kenapa kamu mau menceraikannya? Pokoknya mau menceraikannya Ya Amir Umuminin Apa alasannya? Pokoknya saya sudah tidak cinta lagi Susah kalau begitu kan? Baik Khattab Kamu Dua hari lagi kemari Atau tiga hari lagi kemari Nanti kita akan putuskan Iya Dipanggil Perempuan itu pergi Lalu Umar bin Khattab Memanggil siapa? Subhanallah Memanggil Ibnu Abbas Memanggil Ali bin Abi Talib Dipanggil Memanggil Abdullah bin Zubair Dipanggil Zubair bin Awad dipanggil Tolong cari Laki-laki Yang namanya Fulan Dia beristrikan Fulana Yang tadi datang ingin cerai Coba panggil laki-laki itu Kenapa? Begitu dipanggil laki-laki itu Didapatinya Waduh Begitu datang laki-laki itu Rambutnya dekil Genggot kumis Tidak rapi Baju pun dalam keadaan Tidak bersih Kata Umar Pantesan Kayak gini Istri pantesan Mau minta Pisah Kenapa? Gak bisa jaga diri Memelihara diri Lalu Kata Umar bin Khattab Ali Iya Tolong Permak anak ini Permak itu apa maksudnya? Rapikan Bawa ke salon Kalau zaman sekarang mungkin Rapikan Maka dicukur rapi Jenggotnya dirapiin Waduh itu dikeramasnya Muntah berapa kali mungkin Ganti bajunya yang rapi Kapi minyak wangi Rapi semuanya Mungkin Diruru Diruru itu apa namanya? Biar dakinya hilang gitu Dibersihkan Pokoknya King Chong Growing Kalau zaman sekarang Subhanallah Punten Habis itu apa? Udah rapi-rapi semuanya Nah Tiga hari lagi Udah oke Ketampil? Oke Panggil istrinya Begitu tang istrinya Datang Yang amirlah meminin Anda berjanji kepadaku Untuk memberikan Keputusan hari ini Diterima atau tidak Tolong ceraikan saya Dengan suami saya Apalagi tiga hari ini Suami ngepulang-pulang Emang lagi disipu Subhanallah Emang lagi diperbaiki Suami saya tiga hari Nggak datang-datang Di whatsapp ngejawab Ditelepon nge diangkat Misalnya Kalau zaman sekarang Lalu dengan mengatakan Makanya ibu kalau suami ngeada Jangan-jangan lagi di salon gitu kan Astagfirullahalai Jadi dengan Coba dicek Tahu ayah anda bunda Lagi berbicara Dengan mengatakan Kata ini bagaimana Ini bagaimana Ternyata apa Ternyata sedang berbicara Sebentar Kata amir Jadi Kamu mau cerai dengan suami Iya mau cerai Yakin Yakin Umab bin khattab kasih kode Suruh datang suami itu Dan suruh pegang langsung tangannya Dengan mengatakan Apa kabar kamu Saya ambil pegang tangannya Begitu dipegang tangannya Lihat langsung Kalimah Wihak Silahkan kamu Bukan mahrum Main pegang-pegang saja Subhanallah Saya masih punya suami Walaupun begini Saya masih punya kehormatan Kayak begini Enak aja Amir Umumin Tidak sopan laki-laki ini Apa hukumannya Bagi laki-laki yang tidak sopan Seperti ini Udah di depan Amir Umumin Pegang-pegang bukan mahrum Tidak sopan kamu Awas Diadukan sama suami saya nanti Subhanallah Umar senyum Hai Kamu tahu Coba siapa itu Dilihat Dilihat Mirip suami saya Amir Umumin Subhanallah Mirip suami saya Amir Umumin Jawab Itu suamimu Suamiku Iya Iya aku suamimu Pulang-pulang-pulang Masa kamu lupa sama aku Oh iya suamiku ya Kata Umar Mau dicaraikan Tidak jadi Amir Umumin Tidak jadi Akhirnya dibawalah Loh Pun terlihat Umar bin Khattab Bukan hanya sekedar Garang dalam peperangan Bukan hanya Basirohnya tajam Tapi apa Bagaimana cara menyelesaikan hal ini Sampai wanita ini minta cerai Subhanallah Apa yang terjadi Simak kalimat ini baik-baik Setelah terjadi Ibnu Abbas mengatakan Kata-katanya sangat luar biasa Ya Rab Uhibbu Wa uridu An atazayyanu laha Kama uridu Antatazayyanu li Masya Allah Ini hikmahnya Ya Allah Aku ingin berhias Untuk istriku Seperti halnya Aku ingin istriku Berhias untukku Ini kan kata luar biasa Ini mah Subhanallah Luar biasa Kalau berjumpa dengan istri Mau tidur Atau apa dan apa Jangan mengharap Istri harus bersih Istri harus apa Harus apa Dirinya ada Subhanallah Bau sama gaha Subhanallah Itu sama gaha Selurga itu telur kacing calang Telur yang busuk Itu lah kira-kira Subhanallah Kenapa Ya kalau berharap istrinya Terlihat rapi Cantik Indah Ya kita pun harus berharap Seperti itu Rapih kan Bagaimana ketika Mau berjumpa dengan istri kita Sama Itu pun berjumpa Bagaimana Rasulullah Tidak pernah masuk rumah Kecuali Siwak Mau masuk rumah Siti Aisyah Mau masuk rumah Siti Khadijah Mau masuk rumah Saudabit Masuk rumah Siapa saja Bersihkan Kenapa Agar tidak ada Rasa bau yang ada Satu waktu pun Rasulullah itu indah sekali Jangankan kepada istrinya Kepada temannya pun demikian Ingat ketika Rasulullah kan Mau pertama kali hijrah Ke Madinah Iya kan Semua pada menawarkan Ya Rasul di rumahku Ya Rasul di rumahku Karena belum ada tempat kan Lalu namanya Abu Ayyub Balansori mengatakan Ya Rasulullah Rumahku dua tingkat Silahkan Engkau bisa tinggal di rumahku Karena aku ada kamar kosong Bisa engkau tinggali Jadi kalau mau Mengajak teman Keluarga yang jauh Harus kasih tahu Kalau ada kamar kosong Di rumah Ya udah Kalau ke Jakarta Datang aja di Bintaro Saya ada rumah kok Tapi gak tahu Kamarnya ada kamar kosong Apa enggak Harus kasih tahu Eh saya ada rumah Kalau ada kamar kosong Buat kamar tamu Kesakan Rasulullah datang pun Setiap pagi Ada yang kasih makan Buat Rasulullah Dan Rasulullah makan Setelah makan Abu Ayyub Al-Ansori Memakan Sisa dari Rasulullah Dengan cari Dengan matan Mana bekas tangan Rasulullah Itulah Itulah siapa Abu Ayyub Al-Ansori Satu waktu Saat Rasulullah S.A.W. dikasih makan Abu Ayyub melihat Kenapa gak ada bekas tangan Rasul Ya Rasulullah Kalau gak mau makannya Iya aku mau makannya Tapi Tadi begitu Saya mencium bawang Saya tidak memakannya Tapi kamu makan aja Kenapa gak apa-apa Loh kenapa Saya takut kalau saya Makan bawang Nanti sahabat-sahabatku Yang datang kepadaku Kebawahan Saya gak mau Itu Rasulullah S.A.W. Gak mau nyakitin orang Dahsyat Kadang-kadang Beda sama kita Hajar-hajar aja Terserah Sampai-sampai pun Tan usikuma Iya ya nafsi Bita Allah Kenapa Kalau bangun pagi Itu sunahnya siwa Kalau gak mungkin Kita gosok kugi Kenapa Begitu sujud Sunahnya kan Kalau baca-bacaan sholat Itu dikeluarkan kan Subhanarrabiyal a'la Wabihamdi Subhanarrabiyal a'zimi Wabihamdi Allahu Akbar Kabira Walhamd Ada-ada Ada-ada Ada gerakan Dan bila perlu keluar sedikit Namun tidak terdengar oleh orang lain Berbisiklah kira-kira Bayangkan kalau sujud Dua-duanya Kan berdekatan Kalau sujud Apalagi sekarang Masya Allah Alhamdulillah Sudah mulai rapat lagi Unten Begitu sujud Subhanarrabiyal a'la Subhanarrabiyal a'la Itu udah Sat Sat Kesana kemari Jangan sampai Di samping kiri-kanan Kita nahap nafas Kenapa Ini subhanallahnya itu Kurang enak Maka Itu coba renungkan Mau sholat Kira-kira Rapihkan Pakai minyak wangi Kenapa Biar kiri-kanan kita Terasa indah Dan nyaman Ulangi lagi Itulah Rasulullah Umar bin Khattab Mengatakan Mau cerai Tidak Kenapa Gak jadi Ya Amir Rumun Kenapa Ya sudah berubah Maka Umar bin Khattab Dengan mengatakan Punten Hak untuk istri Seperti hak Apa yang kau inginkan Jika anda ingin melihat Istrimu berpenampilan baik Maka anda pun Berpenampilan baik Di depan istri Subhanallah Ini yang terjadi Usikuma Ya ya nafsibi taqwallah Ini Dengan mengatakan Tentang Umar Ibn Khattab Punten Kalau sepakat Kalau sepakat Insyaallah Karena namanya Umar Terlalu banyak Kisahnya gitu ya Agak gegantung sedikit Ini masih banyak Hal-hal yang perlu Disampaikan Kalau sepakat Insyaallah Yang akan datang Jika Allah Pertemukan kita kembali Kita akhiri Umar bin Khattab Di kesempatan Yang akan datang Ingin menyampaikan Surat-surat Al-Quran yang turun Dengan keinginan Umar bin Khattab Seperti khamar Umar bin Khattab Yang memohon Kepada Ya Allah Saya mohon Kepadamu Tunjukkan Kepadaku Hukum khamar Itu yang sejelas-jelasnya Akhirnya Allah haramkan Subhanallah Jadi banyak Ayat-ayat Yang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dengan lisannya Umar Ini Masih terlalu banyak Yang ingin disampaikan Tentang kisah-kisah Apa yang disampaikan Tentang keegungan Dan Umar bin Khattab Ya Jadi sedikit Yang ingin digambarkan Karena memang Waktunya Atau yang dapat digambarkan Karena memang Waktu juga Dengan ilmu juga Yang terbatas Khususnya dari kami Insya Allah Yang akan datang Mohon izin Ya Kita akan membahas Tentang yang namanya Tiga langsung Surat-surat Ataupun Al-Quran Ayat-ayat apa Surat apa saja Yang turun Karena Umar bin Khattab Atau sesuai dengan Apa yang ada Dalam lisannya Umar Itu yang pertama Lalu yang kedua Bagaimana Usman bin Affan Jadi khalifah Begitu ya Karena apa Karena ini Kalau Umar bin Khattab Jadi amir Itu wasiat Daripada siapa Wasiat daripada Abu Bakar Langsung tujuh Umar Tapi pun Umar bin Khattab Memilih Enam orang Pilih diantara Enam ini Untuk jadi amir Siapa Subhanallah Dan akhirnya Terpilih daripada Usman bin Affan Jadi insya Allah Yang akan datang Mohon izin Kepada seluruhnya Bagian Umar bin Khattab Bagian keduanya Insya Allah Mohon izin Iya Kenapa Agar kita lebih Pas lagi Untuk melihat Kita dilewat-lewat Apa yang terjadi Kenapa Kita melihat Bagaimana Umar Menjadi amir umumininnya Seperti apa Mengayomi masyarakatnya Seperti apa Cintanya kepada umat Itu seperti apa Dan ketika Umar Dipilih jadi amir umuminin Ini sebagai ikhtitamnya Umar bin Khattab Dengan mengatakan Kata-kata yang tajam Mengatakan Ayuhan Nas Kan takut Waduh Umar jadi pemin Aduh Umar jadi amir umumin Bahaya nih Tahu gak sambutan pertama kali Amir umuminin Beberapa ulama Menyatakan dalam Kitab Sirah Begitu jadi Amir umuminin Umar bin Khattab Bawa pedang Lalu Sambutan pertama Ayuhan Nas Kamu tau ini apa Kata Baru ngomong Udah pedang keluar Aduh Ini bahwa bicara Sambutan udah pedang Kalau Abu Bakar Mengatakan Gitu kan Lembut gitu Hai sekalian manusia Sesungguhnya aku Diangkat oleh kalian Menjadi pemimpin Bukan berarti Aku ini yang terbaik Di antara kalian Jika kalian melihat Aku dalam keadaan baik Maka tolong aku Tapi jika engkau melihat Aku dalam keadaan kesalahan Maka tolong luruskan aku Kalian taat padaku selagi Aku taat kepada Allah Jika engkau melihat Aku tidak taat kepada Allah Maka engkau Jangan taat kepada aku Itu kan gaya Gayanya Abu Bakar Tapi Umar bin Sambutan pertama dari Umar Kalian tau ini apa Aduh Ya siapa tau Itu pedang Ya Amir Umuminin Pedang Ya Amir Umuminin Nah ini pedang Disimpan Pertanyaannya Bagaimana jika kalian melihat Aku tunduk ke dunia Bagaimana jika kalian melihat Kepalaku begini ke dunia Maksudnya apa Mengejar dunia Maksudnya apa Kalah dengan dunia Maksudnya apa Jadi hamba dunia Bagaimana kalau aku ini Menjadi seorang pemimpin Yang tunduk kepada dunia Apa yang kalian kerjakan Semua diam Ngomong apa nih Umar jalan bagaimana Ada satu orang mengatakan Akta'unukakaya Amir Umuminin Kalau engkau melakukan hal seperti itu Tunduk ke dunia Sehingga tidak bisa berbuat adil Seperti yang selalu kau katakan Kepada kami Kami akan penggalhermu Ya Amir Umuminin Berani ada sahabat begitu Umar berdiri Siapa yang bilang begitu Saya Ambil pedang Pegang pedangnya Umar Tolong lihat aku tidak adil Kau yang harus Memenggalher Subhanallah Ada yang berani begitu sekarang Diangkat jadi apa Lalu sambutan pertamanya Siapa jika kalian melihat Aku tidak adil Wah Apa yang dilakukannya Inilah yang terjadi Kepada Umar bin Khattab Kenapa Saking dahsyatnya Daripada Apa yang ada Dalam Umar bin Khattab Jadi kesempatan yang kedua Kita lihat Ayat-ayat Yang indah Yang Umar bin Khattab Langsung bergerak Dalam ayat ini Masya Allah Sampai kita kagum Ya Rabb ini Umar Ya Rabb ini Umar Kenapa Ya sejarah Dari awal Memusihi Rasulullah Sehingga menjadi orang Yang paling dicintai Oleh Rasulullah Sampai kuburan pun sama Sampai tidak ada Ibu bapak bertanya Mengatakan Kenapa ya Abu Bakar dan Umar Kuburannya berdampingan Dengan Rasulullah Dan bagaimana Ketika Umar bin Khattab Wafat Unten Besok berarti Quran Yang Sesuai dengan lisannya Umar Yang kedua Wafatnya Umar Itu mungkin akan digambarkan Lalu sampainya Kepada Uthman bin Affan Lalu yang akan datangnya Kita menceritakan Tentang Uthman bin Affan Ayah anda bunda Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Apa yang disampaikan Banyak kekeliruannya Kata-kata yang tidak pas Untuk didengar Wassikum wa iya Ya nafsibi taqwallah Sekali lagi Jazakumullah khair Allah husnistimaikum Lakumini al-hubb Wa doa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh